Pada informasi lainnya, seorang pria mencuri 50 kantong beras seberat 250 kg di sebuah warung di Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur. Pria itu mengaku sebagai seorang calon anggota legislatif yang berbelanja untuk kebutuhan kampanye. Pria dalam rekaman kamera pemantau atau CCTV milik sebuah toko di Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Jember, Jawa Timur ini mengaku sebagai seorang calon anggota legislatif. Ia memesan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, telur, dan air mineral yang katanya untuk kebutuhan kampanye dirinya. Karena jumlah belanjaan yang banyak, mobil pria itu pun langsung masuk ke samping toko yang menjadi gudang penyimpanan pemilik toko. Tanpa curiga, pegawai toko memasukkan beras sebanyak 50 kantong seberat 250 kg ke dalam mobil pelaku. Pemilik toko sempat meminta uang untuk pembayaran, tetapi pelaku berdalih masih akan menambah jumlah barang yang akan dibeli. Pelaku kemudian melakukan panggilan telepon di dalam mobil. Tiba-tiba, mesin mobil dihidupkan dan pelaku kabur membawa puluhan kantong beras itu. Pemilik dan pegawai toko spontan berteriak dan mengejar, namun pelaku menambah kecepatan mobilnya. Ini katanya beli beras untuk kampanye. Beli beras yang kalau ada yang syat, kalau nggak ada yang pak. Katanya beli telur, beli gula, beli mie, beli air. Terus gimana, Mek? Diminta uangnya masih mau nambah gula. Ini mau nelfon istrinya. Sudah langsung pergi ke rumah sebelah, ambil beras. Sudah naikin beras, langsung kabur. Berapa sak itu, Mek? 50. Untuk langkah kekulisan saat ini, meminta keterangan korban dan para saksi, dan dengan bahan hasil CCTV dan keterangan saksasi yang mengetahui, kita tidak akan mengetahui identitasnya untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan bekerja sama dengan pihak resmopolitan. Rekaman CCTV menjadi bekal polisi mengembangkan kasus dan mencari pelaku. Orang yang berpura-pura belanja dalam jumlah banyak merupakan salah satu modus baru pencurian yang terjadi di Jember. Polisi mengimbau agar pemilik toko waspada. Hernawan Musika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur.